Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali setelur semua di channel kita dan bersama dengan kita akan mengkaji beberapa hal dimana ini adalah kisah kuburan yang dipenuhi ular dan api yang menyala-nyala itu kenapa hal itu bisa terjadi nah apa penyebabnya kita akan kaji bersama dengan Mbah Kiai Haji Hujan Ilyas kali ini mari kita simak bersama-sama kakul adham kakul adham itu wengi mengelodra ngakam al-islam yakni memakan katullah al-hijlatu tak dimumakan akum darang katullah al-hajjur yakni memakan akum darang mulai sampai al-hajjur dari baisal abu-lislam ilal samir jahit semak bersama-sama kakul adham kakul adham pertama kali wangkul adham memang maka m hati tak set ket Setelah dan berat-atilah mengurus kepada sebab kedua-duanya berarti pertanggungan jawab walaikano selamat cerita tetapi saliru bagul hatis itu adalah orang mati orang mati buat yang hormat satu warna begitu dikumpul salah si jine keluarga ngasak duit dorong si orang kuburan dia rontok ngadu bareng gue rontok ngadu dan eleng bersih hormat itu dikumpul kita kumpulkan berkumpulkan kita kumpulkan merasakan lelah dapet lelah lelah bareng terus terus ke wabah itu ada takonan buju ya apa ya? aku ada kebanyakan ini padahal buju rito itu semuanya tup wih, berita ini tup terus habis ditahatkan buju rito itu buju di baik jawab ini ya pinter hari ini aku mau mati saya, ya tapi di nanti ngerasainya hakul adam mulai tadi ngerasainya wani lono langsung nah itu tadi setelah-setelah semua ngaji kita kali ini yang intinya disitu adalah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan disini dengan ngaji bersama Mbah Hujandira sini yang pertama adalah orang-orang harus paham bahwa ada dua hak yang pertama hakullah atau hak Allah terhadap kita hubungan kita kepada Allah dan juga ada hakul adam yang mana hakul adam adalah hak adam artinya hak-hak yang harus kita berikan harus terpenuhi dengan sesama gitu makanya disini ada cerita tentang seorang yang ahli ibadah tetapi tidak tersosialisasi bersama masyarakat atau sering berpilaku buruk di masyarakat akan mendapatkan hal yang su'ul hotimah seperti itu nah kemudian selain itu adalah ini ada prioritas hakul adam disitu sudah dijelaskan tadi dan ini kita simpulkan yang pertama adalah hakul adam itu ada beberapa tingkatan yang pertama adalah hakul kita kepada orang tua kita dan juga mertua orang tua sendiri kandung maupun mertua kemudian ada saudara-saudara kita baik saudara dekat maupun saudara jauh kemudian ada yang ketiga adalah tetangga nah hakul adam yang ketiga ini tetangga ini harus kita berbagi juga sebagaimana haknya saudara dan juga haknya orang tua kita hal ini harus kita jaga sebaik-baiknya agar bisa lebih kalau bisa berkontribusi lebih bermanfaat ya lebih baiknya seperti itu kemudian yang terakhir adalah sebaik-baik apapun hakullahnya kalau misalkan tidak bersosialisasi atau tidak berhubungan hakul adamnya itu tidak terpenuhi maka ya sudah ada contoh yang tadi diceritakan oleh Mbah Hussein Ilyas itu ada sebuah kuburan dimana disitu ketika orang yang ala ala ibadah padahal tetapi tidak dia itu suka bergosip ya makanya ini penting untuk perempuan-perempuan biasanya yang biasa bergosip hati-hati menjaga lisan karena jika terlalu banyak bergosip ada contoh yang secara nyata bahwa di saat dia mau dikuburkan ternyata malah ada api yang menyala-nyala dan juga ada ular disitu itu sebagai petunjuk hal yang harus kita pelajari ambil manfaatnya maksudnya ambil pelajarannya agar kita senantiasa menjaga lisan dan memenuhi hakullah maupun hak adam ini itu saja teman-teman yang bisa kita kaji pada kali ini semoga bermanfaat untuk menambah keimanan kita dan juga untuk saling mengingatkan dalam hal kesabaran dan juga dalam hal kebaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih